Intro Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah Tindakanmu tulus, tiada berjelah Junjung kebenaran, hidup dalam terang Harap akan Yesus, pasti kau menang Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan Ia beri pertolongan, pastilah kau menang Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini Tertulis dalam kejadian pasal 4 ayat 7 Apakahmu kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Demikian firman Tuhan Tetap berbuat yang baik Secara garis besar Kejadian pasal 4 ini Berbicara tentang peristiwa Kain dan Habel Kain dan Habel Memberikan persembahan kepada Tuhan Namun Tuhan Mengindahkan kurban persembahan Habel Sedangkan Di sisi lain Tuhan Tidak mengindahkan Kurban persembahan yang diberikan oleh Kain Dengan terjadinya hal ini Sangat sulit bagi Kain Untuk menerima keputusan Dari Tuhan Seolah ia merasa kehilangan harga diri sebagai kakak Bahwa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Dalam situasi seperti ini Seperti kondisi dari Kain Yang iri terhadap Habel adiknya Ternyata Si iblis si jahat itu Memanfaatkan kesempatan atas sikapnya itu Seharusnya Kain tidak perlu iri kepada Habel Dan tidak semestinya Kain jatuh ke dalam dosa Jika saja Kain mau belajar Mengintropeksi diri Mengevaluasi diri Untuk mempertanyakan hatinya Apakah persembahan yang diberikannya itu sudah menyenangkan hati Allah atau tidak Bukan malah mencari kambing hitam Dengan memaksakan Berusaha untuk menjatuhkan Habel Dan bahkan berencana untuk membunuh Adiknya sendiri Sering sekali kita terjebak Pada emosi yang berlebihan seperti Kain Dalam kegalauan hati Ternyata iblis juga Sedang mencari mangsanya Agar kita Dimanfaatkan Pada kesempatan Atas sikap-sikap jahat Yang sudah Merasuki hati dan pikiran kita Itu sebabnya dalam nas ini dikatakan Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Kalau kita memberikan peluang Sama seperti Kain yang merasakan iri hati kepada Habel Peluang yang jahat itu kita berikan di dalam hati kita Maka dosa yang selanjutnya akan mengintip Bahkan mengintai kita Supaya kita tetap bertahan di dalam perilaku jahat Dan bahkan melakukan hal yang luar biasa lagi Yang berkaitan dengan dosa Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah Bagaimana mengintropeksi diri Bagaimana untuk mengendalikan diri dawa Bagaimana untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu Supaya si iblis tidak dengan mudah menggoda kita Seberapa berat pun pencobaan atau godaan Untuk berbuat dosa Jika kita mau Memahami, belajar Untuk mengetahui Melakukan apa yang menyenangkan hati Allah Tentu kita akan berhasil Kita akan berkuasa Untuk membuang jauh-jauh Hawa nafsu Godaan Yang sering sekali menggodai hati dan pikiran kita Dan sering sekali Pencobaan Godaan Hawa nafsu Menjadi penghambat bagi kita Untuk berbuat baik Maka waspadalah Jangan sampai suasana hatimu Membutakan segalanya Sehingga kita sulit untuk memahami Apa yang menyenangkan hati Allah Yang harus kita lakukan Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita lakukan